Mobil plat merah laka tunggal ada wanita tanpa busana di dalamnya. Sebuah mobil sedan dinas Toyota Camry, bernomor polisi BH 1842Z, mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023, malam. Satu unit mobil dinas milik pemerintah nomor polisi BH 1842Z Ringsek, usai kecelakaan menabrak tiang papan reklama di depan RS Siloam, Jambi Selatan, Kota Jambi. Menurut keterangan saksi mata di lokasi mengatakan, mobil dinas yang mengalami kecelakaan tunggal di Jambi itu ditumpangi oleh tiga orang yang masih berusia muda. Penumpangnya disebut, seorang pria dan dua wanita muda. Salah satu wanita di dalam mobil itu disebut dalam kondisi tanpa busana. Diduga mobil dinas pejabat pemerintah itu dibawa oleh orang yang bukan pemilik resminya. Informasi awal yang dihimpun tribun, mobil jenis sedan merek Toyota Chamri dengan nomor polisi BH 1842Z itu melaju dari arah bandara lama, menuju ke The Hawk. Sesampainya di depan RS Siloam, mobil lepas kendali menabrak tiang papan reklama yang berada di pembatas jalan jalur 2 itu. Setelah itu mobil menabrak minibus Toyota Calya. Akibatnya, satu orang sopir, dan dua penumpang langsung dilarikan ke rumah sakit Siloam. Dari keterangan Sima Tupang, pemilik mobil Calya, diduga mobil sedan sudah dikejar oleh sejumlah orang. Katanya sebelum kecelakaan, lebih dulu nabrak pohon, karena katanya sempat dikejar orang, kata Sima Tupang. Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023. Bahkan, kondisi penumpang wanita dalam kondisi tanpa busana, saat berada di dalam mobil. Ia gak pake baju sama celana, bahkan sarung saya mau diambil buat nutupin untuk masuk ke rumah sakit, katanya. Pengemudi mobil sedan itu berinisial sa dan sang wanita berinisial ta usia 16 tahun. Identitas pengemudi pada kecelakaan tunggal di Jambi yang melibatkan mobil dinas Toyota Camry dengan penumpang wanita tanpa busana akhirnya terkuak. Pengemudi pada kecelakaan tunggal mobil dinas di Jambi ternyata dibawa oleh anak dari kasubak rumah tangga dan aset di DPRD Provinsi Jambi, Kada Risna. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menjelaskan, seusai kecelakaan tunggal mobil dinas Toyota Camry dengan penumpang wanita tanpa busana viral, pihaknya langsung melakukan penelusuran. Kemudian, pihaknya memperoleh informasi bahwa mobil dinas tersebut digunakan oleh anak Kada Risna. Laporan dari Sekuan diketahui bahwa yang bawa mobil itu anak kasubak, rumah tangga dan aset DPRD Provinsi Jambi, katanya dikutip dari Tribun Jambi. Buntut dari insiden ini, Edi pun meminta agar Gubernur Jambi, Al Haris harus memberikan sanksi kepada Kada Risna karena telah membiarkan mobil dinas dipakai oleh anaknya. Kita minta agar Gubernur menonaktifkan ASN dari pejabat tersebut, karena ini sudah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan ini juga lalai membiarkan pemakaian mobil dinas tidak pada peruntukannya, tegasnya. Terima kasih telah menonton!